Hai halo kawan-kawan semua bagaimana kabarnya hari ini semoga selalu sehat dan baik-baik saja kembali lagi bersama saya Gus Tur di channel jalan-jalan virtual seputaran Bali dan hari ini saya akan ajak kawan-kawan virtual tour di pedesaan Bali ini masih di Kabupaten Badung di Banyar Batu Lantang desa Sulangai dan disini terdapat ada objek wisata disini yaitu air terjun Guagong dan disini masih asri persawahan ini habis panen sayur yang sayur sayur sawi kayak itu pas sayur kol disini juga ada bendungan bendungan batu lantang lo sini terus ada juga nanti kita akan lewati terjun juga tapi bukan di pinggir jalan sih agak masuk juga ke dan disini juga ada pura kancing Gumi selamat menikmati 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 ini kalau jalanan ini terus lurus ini bisa menuju ke petang bisa sampai ke sangai juga ini ini kalau ini kita ke arah ke selatan ini kalau kita ke arah sebaliknya itu bisa menuju ke Bedugul juga bisa sini ini Wattes Subak Batu Lantang ini mungkin sudah beda banjar mungkin sini nah disini dia desa Sulangai desa wisata disana juga ada bendungan Buanga ini juga ada bendungan disana ini seperti ini tempatnya Guagong Waterfall desa Sulangai jadi untuk parkir terus aja lurus ke sini jadi hari ini kita tidak kesana jadi sekitar 300 meter dari jalan utama ini dari sini juga kita bisa melihat itu ada Gunung Agung mumpung pas cuaca cerah jadi kita bisa melihat Gunung Agung depan dan berlangsung tersebut jatuh tersebut sebelah kanan kita ini ada sebuah pura-pura kancing bumi kancing bumi ini pura kayangan jagad selamat menikmati ini ada sebuah monomin di sini dulu juga ada pertempuran kayak monomin perjuangan ini jadi disini kita bisa melihat sawah-sawah hijau ini sudah sudah panen di sini apa belum ya kayaknya belum itu tuh sini padi-padinya sudah banyak yang panen juga itu perbukitan disana ini jalannya sudah asfal hormik nah sebelah kanan itu ini telabah atau parit kita lihat juga airnya jernih juga di depan ini kantor perbekalnya kalau nggak salah ini kantor perbekal Sulangai contor desa Sulangai juga kayak paritnya sedang di lipat lebih apa enggak lebih bagus lebih dan ada pengerjaan parit ini kayaknya disana jalur subak telur subak itu sistem irigasi ya ternyata padi-padinya sudah dipanen jadi nggak begitu apa namanya nah ini lagi abis ini ini neng alem apa istilahnya namanya jadi sawahnya di airi dulu nanti abis itu dibajak lagi untuk nanam padi nanti nah kalau kesana itu juga desa Sulangai juga punya wilayahnya kita juga sempat buat videonya sebelumnya nah di depan itu ada pertigaan ini ini kalau ke kanan ini menuju ke puncak tuduh terus kalau lurus itu menuju ke Denpasar ke kiri ini menuju ke daerah pelage yang ada jembatan panjang itu jembatan terpanjang di Bali dan bisa juga menuju ke Bangli lewat sana dan ini jembatan dan ini jembatan nah disini ada masjid juga nah disini ada masjid juga nah disini ada masjid juga nah disini 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 juga wilayah wilayah petang wilayah petang udah wilayah petang kayaknya ini duriannya sudah dipetang nah ini juga banyak pedagang-pedagang buah durian disini nah disana ada twin waterfall disana selamat menikmati nah ini batas wilayah selamat menikmati ini pose petang daya petang daya apa tadi ya nah ada Indomaret juga disini nah jadi seperti itulah kawan jalan-jalan singkat kita hari ini dari desa sulangai sampai ke desa petang semoga bermanfaat videonya saya Gustur berserka kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir jangan selalu kesehatannya dan sampai jumpa di video saya berikutnya dadah